Intro Assalamualaikum Wr. Wb bertemu lagi dengan saya Yul Eko Rubianto dari CV Mitra Usaha Indonesia pada video kali ini kita akan beras tentang syarat dan tahapan pendirian perseroan terbatas Intro 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 selamat menikmati untuk menerikan perseroan terbatas pertama pendiri minimal 2 orang jadi sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 bahwa perseroan terbatas itu adalah persekutuan modal yang terdiri dari 2 orang atau lebih untuk membuat sebuah badan hukum untuk menjalankan suatu kegiatan usaha jadi siapkan 2 orang atau lebih 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang boleh masing-masing menyerahkan KTP, KK, dan NPPP oke, nah yang kedua siapkan juga nama PT-nya jadi nama PT itu minimal 3 kata kenapa 3 kata? karena sekarang itu mungkin yang 1 kata 2 kata itu sudah tidak bisa digunakan lagi ya untuk nama PT sendiri harus sesuai dengan ketentuan PP no.43 tahun 2011 yaitu diantaranya yang pertama itu harus ditulis dalam huruf latin ya tidak boleh dalam bentuk angka atau gabungan huruf dan angka atau kata yang tidak mengandung makna di pasal sebelasnya ditambahkan lagi harus untuk PT yang apa naunya yang pemegang sahamnya itu terdiri dari WNI maka PT-nya itu harus menggunakan bahasa Indonesia PT nama PT juga tidak boleh sama dengan PT yang sudah ada lalu yang berikutnya adalah tidak boleh sama dengan lembaga pemerintahan ya atau lembaga negara ya misalnya Komisi Pembaratan Korupsi itu tidak boleh lalu tidak boleh juga misalnya yang mengganggu ketertiban atau berkaitan dengan masalah kesusahan gitu ya jadi harus sesuai dengan sopan santun dan norma yang ada di Indonesia seperti itu untuk ketentuan nama PT berikutnya adalah siapkan juga yang ketiga adalah siapkan maksud dan tujuan jadi maksud dan tujuan adalah bidang usaha dari PT tersebut apa itu disiapkan dari awal jadi sesuai dengan apa namanya sejak Agustus 2016 ya berlaku ke apa OSS sistem OSS sistem KBLI maka PT itu tidak bisa lagi masukkan seluruh bidang usaha ke dalam PT-nya tapi harus sesuai dengan maksud dan tujuannya ya dan itu biasanya dicantumkan dalam bentuk kode KBLI bentuk kode KBLI sendiri bagaimana cara mencarinya kami sudah buat di video kami sebelumnya silahkan teman-teman yang belum melihat bisa melihat linknya di deskripsi ya lalu yang keempat adalah menentukan modal dasar ya jadi modal dasar ini kalau dulu itu di peraturan lama ya di peraturan tahun 2008 itu masih mengatakan modal dasar pendirian PT perselan terbatas itu 50 juta namun sudah diperbarui lagi di peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2016 jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2016 modal dasar perusahaan itu tidak lagi 50 juta namun bisa bebas bisa berapa saja sesuai dengan sepakatan dari masing-masing pendiri misalnya 25 juta juga boleh 10 juta juga boleh atau di bawah itu juga boleh gitu ya namun modal dasar ini juga nanti menentukan klasifikasi dari PT yang kita miliki ini juga ketentuannya ada di ketentuannya terbarunya ya ada di PP nomor 7 tahun 2021 ya kalau sebelumnya itu jadi ada perusahaan itu dibagi dari mikro kecil menengah dan besar ya kalau peraturan sebelumnya kan untuk mikro itu di bawah 50 juta namun kalau untuk aturan baru yang sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021 itu PT mikro itu untuk PT yang modal dasarnya di bawah 1 miliar ya sedangkan untuk yang kecil itu modal dasarnya 1 sampai 5 miliar untuk yang sedang modal dasarnya 5 sampai 10 miliar sedang untuk PT besar itu di atas 10 miliar ya kalau untuk PT besar itu masih sama dengan aturan sebelumnya di atas 10 miliar termasuk juga untuk PT penanaman modal asing ya PT yang ada penggurang sahamnya itu asing itu juga di atas 10 miliar nah silahkan teman-teman tentukan saja modal dasar itu sesuai dengan kesepakatan atau mungkin sekali dengan tujuan dari PT tersebut didirikan misalnya kalau PT-nya itu berkaitan dengan perbankan itu tentu saja tidak bisa modalnya kecil harus modalnya sesuai dengan aturan yang berlaku ya untuk mendirikan PT tersebut atau kalau memang ingin melakukan tender ya dengan nilai proyek yang besar tentu PT-nya juga harus besar tapi juga ada beberapa tender yang memang mengharuskan misalnya yang bisa ikut itu PT kecil atau PT menengah maka PT-PT besar juga tidak PT sedang dan besar itu juga tidak bisa ikut seperti itu dan nanti juga berkaitan juga dengan perpajakan untuk UMKM ya usaha kecil sampai menengah itu masih ada kebijakan dari pengurangan pajak ya yaitu 0,5% selama 3 tahun ya jadi tidak perlu membuat pembukuan hanya pencatatan saja dari peredaran brutonya dikali 0,5% 0,5% ya jadi pajaknya itu jauh lebih murah begitu itu juga jadi pertimbangan teman-teman untuk menentukan modal dasar perusahaan oke yang berikutnya adalah nanti ada yang namanya modal ditempatkan jadi dari modal dasar modal dasar itu kan modal yang direncanakan ya kita pengen punya perusahaan misalnya modal dasarnya 10 miliar maka modal ditempatkannya itu minimal 25% yaitu 2,5 miliar kalau misalnya 100 juta maka modal ditempatkannya itu minimal 25 juta seperti itu ya jadi modal tempatkannya itu besarnya adalah 25% minimal ya 25% dari rencana dari modal dasar kita lebih dari 25% boleh gak boleh 100% boleh gak boleh jadi kalau Sumbama 25% itu berarti masih ada modal yang nanti masih bisa dimasukkan lagi ya 75% nya karena kan biasanya kita PT itu kan akan berkembang ya sekarang 25 juta nanti akan berkembang lagi misalnya jadi 1 miliar sesuai dengan modal dasar perusahaan oke nah berikutnya dari modal ditempatkan itu nanti ada yang namanya modal listor jadi modal ditempatkan itu jadi kalau modal dasar itu tidak wajib ada sedangkan modal ditempatkan itu wajib ada dan nanti modal ditempatkan itu wajib disetorkan jadi yang 25% itu atau nanti misalnya modal jadi modal ditempatkan itu adalah modal yang disertakan yang sudah disetorkan oleh para pendiri jadi para pemegang saham jadi kalau 2 orang 2 orang yang mendirikan maka 2 orang itu kan wajib menyetorkan sahamnya ya wajib mengambil saham walaupun komposisinya tidak harus 50-50 tidak harus seimbang bisa saja yang 1,99% 1,1% itu juga boleh yang penting masing-masing menyetorkan modalnya sesuai dengan jumlah modal yang ditempatkan ya jumlahnya nah untuk modal listor ini paling lama dilakukan 60 hari sejak tanda tangan akta jadi diserahkan nanti modal bukti listor modalnya itu harus diserahkan ke kantor notaris ya ke notaris tempat membuat akta agar nanti dimasuk dilaporkan ke kementerian ya bahwa sudah PT tersebut sudah menyetorkan modal konsekuensinya apa kalau modal tidak disetorkan konsekuensinya nanti PT ini PT yang kita dirikan ini kalau suatu saat akan mengadakan perubahan maka dia tidak akan bisa sebelum menyerahkan bukti store modal ya bukti store modalnya nah bukti store modal sendiri itu ada beberapa cara ya ada beberapa apa namanya ada beberapa bentuk yang boleh di apa yang boleh dijadikan sebagai bukti store modal yang pertama itu bukti store modal boleh disetorkan ke rekening perusahaan ya jadi kalau PT itu sudah berdiri ya 2 bulan kan bisa ya sudah ada NPWP sudah ada SIUK sudah ada NIB gitu ya sudah ada izin usaha sudah ada izin lokasi itu bisa membuat rekening ke bank bisa membuat rekening benar nah disitu boleh menyetorkan nilai modal ditempatkan ya misalnya 25 juta silahkan setorkan ke bank nabuk storenya itu bisa diserahkan ke notaris untuk dilaporkan ke kementerian oke atau misalnya belum ada rekening perusahaan itu boleh juga ke rekening salah satu pendiri jadi boleh ke rekening salah satu pendiri atau alternatif berikutnya boleh dalam bentuk neraca jadi kalau neraca itu misalnya saja ternyata tidak semuanya dalam bentuk uang jadi setelah berdiri nih sebulan berdiri diketahui bahwa misalnya SIAM menyetorkannya dalam bentuk kendaraan SIB dalam bentuk gedung gitu ya atau SI C nanti dalam bentuk uang tunai nah itu bisa di dalam bentuk neraca yang jumlahnya itu sesuai dengan jumlah modal yang ditempatkan tadi itu boleh juga dalam bentuk neraca atau juga boleh dalam bentuk surat pernyataan yang ditanda tangan ini oleh seluruh pemegang saham misalnya SIAM 100 juta SIB 200 juta SIJ 300 juta seperti itu ya itu buat suatu pernyataan ditanda tangan ini bahwa modal tersebut sudah disetorkan dalam kas perusahaan ya ya dalam bentuk uang tunai ya atau dalam bentuk setoran gitu ya itu silahkan boleh tanda tangan ini itu juga boleh diserahkan ke kantor notaris ya jadi ada empat yang pertama adalah ke rekening perusahaan yang kedua ke rekening salah satu pendiri dalam bentuk neraca atau dalam bentuk surat pernyataan itu boleh ya untuk modal listor ini bukti bahwa modal sudah disetorkan dan harus diserahkan maksimal 6 bulan setelah tanda tangan akta oke nah yang berikutnya adalah nilai lembar saham dan komposisinya jadi nilai lembar saham itu nanti karena PT itu kan dia berbentuk saham ya jadi harus tentukan nilai lembar saham dan karena PT yang kalau PT yang masih tertutup ya itu boleh ditentukan sendiri yang penting nanti jumlahnya tidak disimal misalnya 100 juta nilai lembar sahamnya dipastikan diputuskan ya 1 juta per lembar maka kalau modal ditempatkan jadi komposisi saham ini atau komposisi saham itu nanti diatur berdasarkan modal ditempatkan jadi modal ditempatkannya misalnya 100 juta nilai lembar sahamnya per lembar 1 juta maka PT tersebut miliki 100 lembar saham yang komposisinya dibagi si A misalnya 50 lembar si C si B 20 lembar si C 30 lembar seperti itu dibagi komposisinya sesuai dengan modal yang distorkan oleh masing-masing pendiri oke nah itu nilai lembar saham sedangkan berikutnya adalah tempat kedudukan tempat kedudukan ini bisa dalam bentuk apa namanya pernyataan ya yang ditantangin oleh para pendiri bahwa kedudukannya itu dimana ya lengkap alamat RT, RW kelurahan kotanya seperti itu ya bisa juga dalam bentuk dokumen yang ditantangin oleh pejabat setempat ya surat keterangan domisili kita kenal dengan SKDP perusahaan yang kalau di kabupaten itu sampai ke desa kalau di tingkat kota itu biasanya sampai ke camatan ya atau surat keterangan dari apa namanya pemilik gedung yang disewa itu juga bisa dijadikan apa namanya keterangan dari untuk domisili pendirian oke nah untuk di akta sendiri masing-masing notaris itu biasanya berbeda ya apakah kedudukan atau domisili itu ditulis lengkap atau ada juga yang hanya menulis nama kotanya saja misalnya kedudukannya di kota Bandung di kabupaten jadi sesuai dengan wilayah PT tersebut berdiri ya seperti itu dan kalau dari saluran kami sih sebaiknya kalau untuk di akta tidak perlu ditulis lengkap jadi kalau misalnya kalau masih satu kota kan misalnya hanya pindah ke camatan itu tidak perlu ganti akta gitu ya itu saran dari kami oke yang ke sembilan adalah struktur jabatan dan pemilik manfaat oke jadi kalau struktur itu nanti minimal itu kalau dua orang harus ada satu komisaris dan satu direktur sebagai pengelola oke nah kalau ada lebih dari satu komisaris maka satu diangkat sebagai apa namanya komisaris utama demikian juga kalau lebih dari satu direktur satu diangkat sebagai direktur utama kalau direktur sendiri nanti komposisinya bisa direktur utama ada wakil direktur utama ada direktur ada wakil direktur kalau untuk struktur lain seperti manajer direktur keuangan direktur SDM dan lain sebagainya itu tidak ada dalam struktur akta ya tidak ada dalam struktur akta PT namun bisa juga bisa dimasukkan ke dalam struktur anggaran rumah tangga perusahaan ya atau struktur perusahaan gitu ya dan kalau untuk pemilik manfaat sendiri itu berdasarkan PP nomor 13 tahun 2018 jadi kalau ini sih tidak dimasukkan dalam akta namun nanti notaris punya kewajiban memasukkan pemilik manfaat dari PT tersebut siapa yang mendapatkan manfaat dari pemilik PT tersebut ya biasanya sih pemegang saham yang di atas 25% komposis sahamnya ya jadi ini aturan baru ya sebagai pencegahan dari tindak pendana penjujuan uang jadi teman-teman nanti biasanya ditanyakan siapa pemilik manfaat dari PT tersebut oke itu saja kalau teman-teman sudah punya 9 syarat yang ini teman-teman bisa menghadap notaris untuk membuatkan membuat akta perusahaan nanti kalau sudah akta perusahaannya keluar berserta SK Minkumhamnya ya tentunya teman-teman bisa membuat NPWP lalu mengurus izin usaha melalui web OSS ya One Single System Submission oke nah mungkin itu saja ya dari kami terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini kalau teman-teman butuh bantuan kami bisa mengunjungi website kami ya untuk kota Bandung Bandung Raya dan sekitarnya bisa jasa legalitasbandung.com sedangkan untuk Jabodetabek bisa mengunjungi legalitasdepok.com ya tunggulan kami harga kami adalah sama dengan harga notaris serkanan kami ya jadi kalau teman-teman ke notaris langsung dengan ke kami itu sama saja yang kedua juga kami punya layanan gratis konsultasi ya baik pada saat sebelum pendirian maupun setelah PT berdiri itu teman-teman bisa konsultasi dulu ke kami sehingga pada saat PT didirikan itu sudah benar-benar fix matang sesuai dengan tujuan bisnis dari teman-teman sekalian yang ketiga kami juga menyediakan layanan penyebutan data sehingga teman-teman tidak perlu repot-repot keluar rumah atau mengurus ke lembaga labaga terkait itu saja terima kasih banyak jangan lupa like, subscribe dan share video ini kalau memang ada yang membutuhkan insya Allah kami akan membahas lagi tentang berkaitan dengan legalitas usaha terima kasih sekali lagi sukses terus pebisnis Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati